Ayo kita review game NFT Android penghasil uang gratisan tanpa modal ini guys langsung aja ini dia videonya Oke teman-teman kembali lagi bersama aku si mister cuan 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 oke teman-teman tadi aku udah bikin recordnya aku udah review gameplaynya tetapi malah ber-malah tidak record audionya kan kocak ya guys Aduh gimana ini guys langsung aja lah ya guys kita ah bakal ini ya bakal kita ulangi lah tentunya aku udah jauh-jauh padahal itu ya cannot battle darling xc toyo exit eh eh dasar-dasar Oke jadi ini ada game nft di Android penghasil uang teman-teman bisa mainkan gamenya linknya ada di deskripsi seperti biasa kita akan review gameplaynya terlebih dahulu ya teman-teman sebelum nanti kita review penghasilannya haduh-haduh kita masuk aja ya kita langsung masuk aja ke game ya teman-teman ini dia jika Genesis ini ini adalah game mmorpg nft ya teman-teman yang di request oleh salah satu teman kita di komentar atau di WhatsApp aku lupa pokoknya dia minta di review gameplaynya atau di review ca apa ya seberapa word penghasilannya tapi untuk seberapa word penghasilannya dan bagaimana cara menghasilkannya itu akan ada di part kedua untuk part satu kita akan review dulu gameplaynya seperti biasa ah kita sedang loading ya sinkronisasi data nanti kita akan mulai setelah sinkroni datanya selesai teman-teman buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya bisa langsung ke follow Instagram ku tanya DM aku cepat responnya di DM atau boleh WhatsApp silahkan yang punya WhatsApp boleh WhatsApp yang punya Instagram boleh DM boleh juga di follow tapi jangan nanya di telegram telegram itu banyak banget grupnya jadi aku cuma share video video update terbaru di telegram Oke guys Nah oke teman-teman let's go kita login dulu di sini teman-teman sudah login menggunakan Gmail langsung aja klik disini tab to the start dan disini ada servernya resep servernya ada dua ada Wes sama S aku milih Wes dan disini teman-teman kalau lihat buat karakternya ya di sini itu kita coba buat karakter lagi lah ya asap-asap di sini tuh ada karakternya namanya faladin faladin defaulti defaulti ini kayak kita memainkannya itu normal ya enggak terlalu susah enggak terlalu gampang nih faladin attacknya segini fisikonya sekalian bisa lihat sendiri di sini ada warrior warrior nya disini dipukul urtinya izi ya teman-teman nah di pukul urt itu kayak Oh salah sorry ya ya bener kan dipukul urtinya izi ya teman-teman disini juga ada kesusahannya kan iya kesusahannya kesusahan saat kita memainkannya Archer juga izi terus disini ada warlock juga isi dan warga lokal ya surger hard ya jadi yang paling susah itu yang hard ya surger nah langsung aja kita cobain yang hard Hai emang aneh-aneh aja ya kayaknya yang nyarinya yang susah ya kan Oke ya siapa tahu yang susah lebih cuang ya belum tentu ya guys Oke kita pakai yang surger Hai aduh weh sinyal oke good nah disini kita milih muka mana ini lebih baik ya Oke let's go wuuh mantap Nicknya siapa ya sakura sakuraku simulator Oke tadi aku udah ada sakura guys ah mister misis mister mrs mrs cuan mister misis cuan nah ya kan aku yang tadi kan mister cuan sekarang misis cuan ya guys Nah kita akan review gameplaynya seperti apa teman-teman Ayo kita akan lihat sebentar lagi dan aku sudah kelaparan ini udah jam berapa Hai uh sambil nunggu loadingnya teman-teman nikmati pertempuran tanpa henti feel dan akhir udah nggak usah aku tadi mau baca ya kan kamu download bisa pakai lewat link di deskripsi atau di Google Play seboleh ya are you the better nah jadi disini mulai awalnya dan ini untuk ateknya disini dan atau ini ada out tohannya seperti biasa aku nggak suka pakai otohan karena terlalu gampang terus disini untuk ah wes itu gampang banget tinggal claim disini ya ini kayak RF online questnya jadi enggak usah kemana-mana wesnya tinggal lakukan aja disini nanti tinggal jalan aja ikutin nah disini ini ada storage-nya nah beda dengan RF ya ebeda dengan Dragones yang questnya harus nanya ke orangnya kalau ini enggak ya langsung jalan gunakan equip armornya dan close dan ketika kita buka tas ya yang out tohannya masih jalan nah itu ya jadi cuman enggak usah khawatir karena disini kan bukan game rmt yang seperti saya bahas di video sebelumnya ini adalah game NFT jadi kalian soloist juga bisa dapet koinnya nanti koinnya bisa kalian claim nah disini aku udah mana koinnya ya nih aku koinnya disini nah disini ada Stella token ada Florin token dan ada USDC token untuk unlocknya harus level 40 dulu jadi menurutku kalian lebih fokus dulu ke leveling aja sebelum nanti kita bahas di part kedua cara menghasilkan uangnya ya guys nah seperti biasa nanti kalian juga harus nginstal walletnya nah waletnya itu aku udah install namanya ITS blog kalian bisa install linknya di deskripsi atau juga kalian bisa apa namanya ke Playstore ITS blog ya teman-teman aku udah nah disini aku udah sinkronisasikan tinggal klik aja ya di sini copy dan nanti otomatis disinkronisasikan ya teman-teman kan disini nanti ada metik ITS B USDC USDT ITS BC sama pet nih yang bisa kita dapatkan dari sini nah nanti kalian masuk aja ke tahu ini koinnya nanti disini minta sinkronisasi udah otomatis tersinkronisasi dan ini punya aku udah sinkron ya guys Nah oke kita ambil questnya ambil questnya ini ini buka di sini ya di sini ya di sini ya guys di sini masukkan oke dan sip oke auto function dead nah oke udah aku mau meninggal itu guys aku harus kabur dulu mau meninggal isi dulu aja jadi babnya ada waktunya ya guys jadi nggak bisa nggak bisa langsung dipakai seperti biasa Wah hilangnya bentar guys auto hanya hilangin dulu ya guys bahaya kita mau meninggoy Oke kita masukin dulu yang ini yang tadi Hai nah masukin sini oke dan kita pakai oke kita pakai belum bisa belum ready juga oke kita lihat dulu di sini ini ada yang bisa kita pakai kita pakai ini kita udah dipakai oke good nice dan questnya itu tinggal kayak gini claim reward gampang banget kan gampang banget ya guys Oke ternyata untuk buka quest laginya tinggal asap doang jadi ini kayak RF online ya nggak perlu nanya-nanya siapa lagi tinggal asap-asap aja tinggal kalian jalani aja questnya ini bisa di auto-position juga nah auto-positionnya udah mulai jalan nah disini ini kita akan lihat-lihat lagi teman-teman disini ada transform jadi kita bisa berubah karakter kita bisa berubah ya berbagai macam perubahan cara untuk berubahnya nanti kita akan dibahas disini juga biasa kita bisa merge gabungkan kita ini collection collection ya terus ada soul juga disini mau kita mau gedein so apa kayak status gitu ya teman-teman di sini ada point yang harus kita besarin juga terus disini replace ada card dan ada presentnya teman-teman Oke dan kita akan lihat yang lainnya juga disini ada magic doll magic doll itu kayak pet ya teman-teman ini petnya macam-macam keren-keren juga ini developernya serius ya eh keren tapi lucu ya nganyi mungil banget ya gitu ya semua dan itu adalah petnya terus disini juga ada collection nah ya collection collection medal-medalnya terus ini ini magic shot ya kayak kita harus ingress Master jadi dapat attack lebih ya cuman itu mahal ya di juta setengah tuh ya poinnya kita punya baru 11.000 dan itu hasil dari farming barusan ya teman-teman nah kita klaim lagi yang ini udah selesai yang ini belum selesai tapi kita stop dulu aja stop moving setting Oh ini bisa nanya ke sini oke dan apa yang terjadi dan klaim ribet lagi ya kayak gitu jadi questnya ikutin aja level 2 Oke questnya nambah lagi seperti itu jadi ikutin aja ya Oke kita lanjut lagi review disininya teman-teman disini juga ada gear nih gear ya ini bisa gear ini misalkan mau di exchange-nya jadi silahkan bisa di exchange ya seperti biasa kita harus cari resource-nya buat nge-change terus disini juga ada crafting belum kebuka ya sekalian juga bisa crafting senjata sendiri ya risetnya kalian bisa nyari sendiri run ya run itu kayak semacam kristal lagi tuh ya buat nambahin juga status terus disini ada storage udah ya kalau storage itu tadi ya kalau sore itu kayak gini terus disini ada koin ya ini buat nanti pencairan terus ada boss ya ini nanti bossing di level 30 ada ada dungeon di level 30 memory di level 8 feudal war juga di level 30 guild di level 20 dan pertemanan udah bisa dimulai dari sekarang dan vvv dan ranking nah tadi itu untuk market ya kelewat untuk market dibuka di level 30 jadi kita bisa beli dan jual riset yang kita dapatkan dari hasil farming di market ini ya teman-teman sisanya disini ada daily quest ya kita bisa claim rewardnya masuk setiap hari sampai hari dikit ke final hari final itu dapat apa ini ya kita nggak tahu dapat apa ah terus disini juga bisa party langsung bisa buka email settingan dan segala macam oke nah ini juga ada shop segala macam ya ada free juga disini tapi di level 10 kita bisa kebukaan nih hadiah gratis offensive magic shot 500 support level 10 kebuka lagi gratis level 20 kebuka lagi gratis dan seterusnya dan seterusnya teman-temannya Oke itu aja teman-teman untuk gameplaynya ya seperti biasa aku nggak suka gameplay yang auto mungkin ada beberapa teman kita yang suka gameplay auto karena lebih mudah jadi tinggal farming dan tinggalkan tinggalkan saja ya kan Nah udah kayak gini lanjutin Nah untuk cara menghasilkan cuan yang lebih apa ya lebih maksimal lebih bagus ya kan itu nanti kita akan bahas di next video teman-teman karena ini cuman apa namanya review gameplay aja udah 11 menit ya jadi biar nggak kepanjangan videonya itu ya ya teman-teman singkat aja seperti ini gameplaynya bisa auto dan kalian bisa menghasilkan cuan game NFT jadi kalian enggak perlu jual-jual ke orang kalau game NFT langsung jual ke market aja nanti kumpulin kriptonya jual ke market ya siapa tahu kalian bisa cuan dari game ini Oke teman-teman itu aja sampai ketemu lagi di next video bersama aku si mister cuan kita bikin thumbnail dulu hai hai